Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia Melainkan harus dalam keadaan Muslim Berserah diri Al-Iman Ibn Qasir mengatakan Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita tetap istiqamah Di atas agama Allah SWT Agar kita mempertahankan agama kita Sampai datangnya kematian kepada kita Kemudian Salam saya bacakan Untuk Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad Ikhwati A'ajanallahu wa'iyyakum Kita kembali mengkaji kitab Salah satu al-usul Karya al-imam Muhammad bin Abdul Wahab Sekarang kita masuk pada Pembahasan berikutnya Berkata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab I'lam Ar-shadakallah li ta'atihi An-al hanifiyyata Millata Ibrahim Anta abudallaha wahdahu Mukhlison lahuddin Ketahuilah Semoga Allah SWT Memberikan irsyad kepadamu Yaitu memberikan petunjuk kepadamu Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Bahwasannya An-al hanifiyyata Agama yang lurus itu Merupakan agamanya Nabi Ibrahim Yaitu Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Ikhlas dalam menjalankan Agama Untuknya Disini Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Mendoakan untuk Para Pembaca Para pendengar Dengan kalimat beliau Ar-shadakallah li ta'atihi Semoga Allah SWT memberikan irsyad Memberikan petunjuk Untuk menjalankan Ketaatan Kepada Allah Ini Kalimat Mendoakan untuk Orang lain Ya untuk Lawan bicara Mukhatab Adalah hal yang Biasa bagi Para orang Arab Ya mereka sebelum Mengawali pembicaraan Senantiasa mereka Mendoakan saudaranya Ya semoga Allah Memberikan petunjuk kepadamu Ya semoga Allah Memberikan kesehatan Kebaikan Demikian pula Di dalam tulisan-tulisan Mereka Ya baik Lewat Whatsapp Selalu diawali dengan Mendoakan untuk Saudaranya Ini sudah menjadi Tradisi Orang-orang Arab Dan ini memang harus Dilakukan oleh Kau muslimin Namun di negeri kita Ini Hal yang Yang tabu Ya hal yang Tidak biasa di negeri kita Namun di negeri orang Arab Ini Suatu hal yang biasa Baik lewat tulisan mereka Maupun ketika mereka Mengirim risalah Ataupun ketika mereka Berbicara Selalu mengawali dengan Dengan doa Doa kebaikan untuk Mukhotab Orang yang diajak bicara Ya Dan Alhamdulillah Kami mendapati Ya sebagian Wali murid juga Alhamdulillah Telah mengikuti Tradisi yang baik ini Dan pada hakikat ini Merupakan sunnah Ya Sunnah yang Ditinggal oleh kebanyakan Kau muslimin Dan perlu dikatakan Ikhwati yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya ketika kita Mendoakan kebaikan Untuk saudara kita Ini pada hakikatnya Kita telah Mendoakan untuk diri kita Seperti yang kita Doakan untuk saudara kita Dan ini Termasuk diantara Doa yang Mustajab Yang cepat Dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sebagaimana kata Nabi Tidaklah seorang hamba Yang mendoakan Untuk saudaranya Yang lain Maka Allah Mengirimkan Seorang malaikat Dan Berkata Kepada hamba Yang berdoa tadi Dan untukmu Adalah doa yang semisal Artinya doa kita Untuk saudara kita Pada hakikatnya Doa Untuk diri kita juga Dan ini termasuk Diantara Doa yang mustajab Sebab malaikat Yang mengaminkan Demikian pula Untukmu Yang semisalnya Ya Maka termasuk diantara Sunnah Ya ketika kita Menulis suatu tulisan Di medsos Mungkin Entah di facebook Atau di twitter Atau di whatsapp Ya mungkin kita Mengawali dengan doa Ya semoga Allah Merahmati anda Ya semoga Allah Melimpahkan kebaikan Keberkahan Untuk anda Semoga Allah Panjangkan umur anda Memudahkan segala urusan anda Dan sebagainya Ya Dan ini merupakan Sunnah Sebenarnya Dan sebenarnya Ketika kita Mendoakan untuk Saudara kita Pada hakikatnya Kita telah Mendoakan untuk Diri kita Ya dan ini termasuk Diantara Doa Mustajab Doa yang cepat Dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini Sheikh Mendoakan Untuk kita semua Arshadakallah Lito'ati Semoga Allah Memberikan irsyat Petunjuknya Kepada anda Untuk menjalankan Ketaatan Kepada Allah Arshadak Ya Di dalam kalimat Sheikh ini Maknanya adalah Al-istiqamatu Antorikil haq Yaitu agar anda Tetap istiqamah Di dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Ada Makna Tersendiri Ya Makna khusus Daripada Kata irsyat ini Bahwasan istiqamah Yang dimaksudkan Disini Yang dimaksudkan oleh Sheikh Adalah istiqamah Di dalam Kebenaran Istiqamah Di atas Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Karena makna Daripada Al-istiqamah Itu sendiri Ya Sebagaimana Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Fasta kim Kama umirta Wala tatabi Ahwa'ahum Hendaklah Engkau istiqamah Sebagaimana Telah diperintahkan Dan jangan Engkau Mengikuti Hawa nafsu mereka Disini Allah menyebutkan Tentang dua hal Yang pertama Berdasarkan apa Yang diperintahkan oleh Allah Yang kedua Mengikuti Hawa nafsu mereka Jadi Ada Sesuai dengan Apa yang Allah Perintahkan Dan ada Hawa nafsu manusia Maka yang Allah Perintahkan disini Adalah istiqamah Sesuai dengan Apa yang Allah Perintahkan Dan tinggalkanlah Hawa nafsu manusia Tinggalkanlah Keinginan manusia Tinggalkanlah Syariat Yang dibuat Oleh manusia Maka Yang jelas disini Bahwasannya yang dimaksudkan Daripada Al-istiqamah Adalah Kita Berada Di atas Harin Allah Subhanahu wa ta'ala Menjalankan Ketaatan Ibadah Sesuai dengan Apa yang telah Datang dari Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Bahkan Shah Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Mengatakan Bahwasannya Al-istiqamah Wa tuhiya Ayus bita al-insanu Ala syariatillah Mana daripada Mengistikamah Mengistikamahkanmu Di atas Jalan yang benar Semoga Allah Mengistikamahkanmu Di atas Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian didoakan oleh Asyikh Muhammad bin Abdul Wahab Untuk kita semua Maka ikhwatin Dermat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Betapa banyak Manusia Mengira Bahwasannya Apa yang dilakukan Adalah satu kebaikan Kemudian mereka Istiqamah Di atasnya Tentu ini Kita Tidak menginginkannya Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengabarkan Kepada kita semua Bahwasannya Ada sebagian manusia Ketika Ditampakkan Amalnya Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Semua ibadah mereka Diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala Namun Allah menjadikan Amalan mereka sia-sia Tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bisa dibaca Di dalam surah al-furqan Ayat ke-20 Wa qadimna ila Ma'amilu min amalin Fajalnau Haba'am man surah Kami datangkan Semua amal-amal Ibadah mereka Entah itu Solat Puasa Zakat Haji Namun kami Jadikan amal-amal Mereka itu Bagaikan Debu yang diterbangkan Oleh angin Percuma Amal ibadah Yang mereka lakukan Selama hidup mereka Ibadah yang mereka lakukan Tidak ada apa-apanya Allah katakan Kahabah Iman surah Bagaikan Debu yang diterbangkan Oleh angin Parlamen menyebutkan Sebab amal mereka Diterbangkan oleh Allah Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikarenakan Amal mereka Tidak sesuai dengan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak sesuai dengan Petunjuk Nabi S.A.W. Maka jangan sampai Istiqomah kita Tapi di atas kebatilan Jangan sampai Istiqomah kita Namun menyimpang Hendaknya kita Istiqomah Di atas Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan inilah yang diinginkan Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fasta kim kama umirta Istiqomah lah engkau Sebagaimana yang telah Diperintahkan Walatatabi ahwa'ahum Janganlah engkau Mengikuti Hawa nafsu mereka Kemudian Yusya mengatakan An alhanifiya Bawasanya alhanifiya Milata Ibrahim Adalah agamanya Nabi Ibrahim Yaitu Yang beribadah Hanyalah kepada Allah Mana daripada alhanifiya Hiyya al-milatu al-ma'ilatu anishirki Yaitu agama Yang Jauh dari kesirikan Ini makna daripada Alhanifiya Jauh daripada kesirikan Al-ma'bniyatu al-ikhlasi lillah Ia berdiri di atas Keikhlasan kepada Allah Alhanifiya ini merupakan Agamanya Nabi Ibrahim Agamanya semua para Nabi Yang dibawa Nabi Musa Yang dibawa Nabi Isa Nabi Dawud Nabi Muhammad S.A.W Agama mereka Adalah agamanya Nabi Ibrahim Karena itu yang Allah perintahkan Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim Dan agamanya Nabi Ibrahim itu Adalah tegak di atas Tauhid Jauh daripada kesirikan Makanya Ibrahim A.S. Biro dinamakan Abu Tauhid Bapaknya Tauhid Karena agama Biro adalah agama Tauhid Dan semua anak cucu beliau Yang menjadi para Nabi Semuanya mengembang Da'wat Tauhid Apabila ada agama Yang menisbahkan diri Kepada Ibrahim Maka Nabi Ibrahim Berlepas diri darinya Ada sebagian agama Tertentu Yang menyimpang dari agama Nabi Ibrahim Mereka mempersekutukan Allah Mereka menjadikan Nabi Sebagai Tuhan Selain Allah Mereka berdoa kepada para Nabi Walaupun mereka menisbahkan diri Bahkan mereka mengakui Nabi Ibrahim Namun Nabi Ibrahim Berlepas diri Nabi Ibrahim Tidak pernah mengaku mereka Sebab Ajar Nabi Ibrahim itu Adalah agama yang hanif Jauh daripada kesirikan Dan tegak di atas Tauhid Yaitu beribadah hanya kepada Allah Bila berdoa Berdoa kepada Allah Tidak boleh berdoa kepada Selain Allah Tidak kepada Nabi Tidak kepada mayat Kita lihat sebagian orang Datang ke kuburan Ata barruk Meminta-minta kepada kuburan Minta keberkahan Bahkan mereka Berjiarah ke kuburan Nabi Berdoa di sana Ini tidak diperbolehkan Termasuk diantara Tauhid adalah Doanya hanya kepada Allah Kata Nabi Ibrahim Wa iza sa'alta fas'alillah Wa iza sta'anta fas'ta'imbillah Kalau anda berdoa Maka berdoa kepada Allah Kalau anda mohon pertolongan Maka mohon pertolongan Kepada Allah Tidak boleh kepada selain Allah Inilah Tauhid Dan Nabi Ibrahim berlepas diri Ada sebagian umatnya Yang datang ke kuburan beliau Meminta keberkahan Memohon ke kuburan Nabi Nabi berlepas diri Sebab Nabi menginginkan Kepada umat ini Berdoa meminta Hanyalah kepada Allah Dan Nabi SAW Telah berdoa Meminta kepada Allah Allahumma la taja'al qabri Wasanan Ya Allah Janganlah engkau menjadikan Kuburan saya ini Sebagai wasan Sebagai berhala Yang diminta-minta Yang didoakan oleh manusia Bila kuburan Nabi SAW Saja tidak boleh kita Meminta-minta Maka tentu Kuburan selain Nabi Lebih tidak boleh lagi Apa yang disebut oleh manusia Sebagai kuburan wali Kemudian mereka melakukan Tur Tur diniah Mendatang kuburan-kuburan wali Kemudian minta-minta Memohon keberkahan kepada mereka Ini tidak diperbolehkan Ini termasuk Berdoa kepada selain Allah Maka agama Nabi Ibrahim Adalah agama yang hanif Jauh daripada kesirikan Dan Tegak di atas At-tawhid Nabi Ibrahim AS Beliau juga Disebutkan sebagai Abu'l-anbiya Dan banyak di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan tentang Kelebihan beliau Yang kita diperintahkan untuk Mengikuti Nabi Ibrahim AS Allah katakan Kemudian kami Wahyukan kepada Mawahi Muhammad Agar engkau mengikuti Agaman Ibrahim Yang hanif Yang hanif Hanif itu adalah Jauh dari sirik Dan bertauhid kepada Allah Dan Nabi Ibrahim Bukan termasuk Orang musyrik Nah Allah katakan demikian Karena ternyata Orang-orang musyrikun Jahiliyah Juga mengakui Kenabian Ibrahim Mereka mengagungkan Nabi Ibrahim Karena orang musyrik Dari kalangan Quraysh Mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim AS Mereka mengagungkan Nabi Ibrahim Sama seperti orang Yahudi Dan Nasara Namun Allah membantah Ibrahim bukan orang Yahudi Dan Ibrahim bukan orang Nasara Karena adanya penyimpangan Pada Yahudi dan Nasara itu Yang tidak sama persis Dengan ajaran Nabi Ibrahim AS Nah giliran disini Allah membantah Orang musyrikun Yang menerima Nabi Ibrahim Yang mengagungkan Nabi Ibrahim Tapi mereka tidak beragama Dengan agama Nabi Ibrahim Maka Allah katakan Ibrahim itu bukan Termasuk orang musyrik Ya artinya Nabi Ibrahim Tidak menerima mereka Walaupun mereka mengagungkan Nabi Ibrahim AS Seluruh siswa di Al-Wildan Diajarkan cara membaca Al-Quran Sesuai dengan standar sanat Baik dari jenjang kindergarten SD, SMP maupun SMA Output siswa Al-Wildan Ketika lulus 1. Memahami akidah yang benar Sesuai dengan akidahnya Nabi SAW Dan Salaful Umar 2. Siswa bisa menguasai bahasa Arab 3. Siswa menguasai bahasa Inggris 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat 5. Memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanat 6. Lulus dengan nilai diatas rata-rata 7. Siswi diterima di Perguruan Tinggi Luar Negeri dan PTN Favorit 5. Al-Quran Kauluhu an ta'budallah Ada pengfirman Allah Atau ucapan beliau tadi Yaitu Nabi Ibrahim Yang merupakan agama Nabi Ibrahim Beribadah hanya kepada Allah Bahwasannya Al-Ibadah Peribadatan Makna secara umum Yaitu Atadzallulu Lillahi mahabbatan wa ta'adziman Bifi'li awamirihi wajitinabiyah nawahihi alal wajahi Ladzi ja'atbihi syaro'i'uhu Makna daripada ibadah itu Adalah Seorang hamba merendahkan dirinya Menghinakan dirinya Dibarengi dengan kecintaan Dan pengagungan Melaksanakan apa yang diperintahkan Menjauhi apa yang dilarang Sesuai dengan syariat-syariatnya Ini pengertian daripada ibadah Secara umum Saya ulangi Makna daripada ibadah itu Adalah seorang hamba Ia menghinakan dirinya Bersamaan dia Mencintai Dan mengagungkan Nah apabila ada tiga hal ini Ia menghinakan diri Diikuti dengan mencintai Dan mengagungkan Maka dia sudah dikatakan ibadah Tiga perkara ini Hanya berhak disandarkan kepada Allah Seorang hamba menghinakan diri kepada Allah Yaitu ketika dia sujud Makanya amalan yang paling tinggi itu adalah bersujud Karena pada saat itu Seorang hamba menghinakan diri kepada Allah Sesungguhnya keadaan seorang hamba Paling dekat dengan Allah Adalah ketika sujud Faksiru doa Maka perbanyaklah doa Ini kondisi seorang hamba Menghinakan diri kepada Allah Kemudian Di dasar itu Dan kecintaan Dan pengagungan kepada Allah Ini ibadah Nah tidak boleh kita menyerahkan Tiga perkara ini kepada makhluk Kalau kita Memberikan tiga perkara ini kepada makhluk Maka dia telah menghambakan dirinya kepada makhluk Ia telah menghinakan dirinya kepada makhluk Ia telah beribadah kepada makhluk Ya bila ada seorang hamba Ia menghinakan dirinya di hadapan manusia Merendahkan dirinya di hadapan manusia Ya dibaringi dengan kecintaan penuh Dan mengagung-agungkan Maka dia telah menghambakan dirinya kepada manusia Demikian juga ada manusia menghambakan dunia Menjadi abdu dunia Ia menghinakan dirinya pada dunia Bersamaan dengan pengagungan dan kecintaan berlebihan terhadap dunia Maka mereka menjadi hamba dunia Makanya Nabi SAW mengatakan Ta isa abdu dinar Wa ta isa abdu dirham Celakalah hamba dinar Celakalah hamba dirham Celakalah hamba kain Kata Nabi SAW yaitu para pedagang Ya orang-orang yang menyibukkan diri dengan urusan dunia Mengagungkan dan mencintainya Ya mereka telah Merendahkan dirinya Ya maka ini merupakan bentuk pengambahan Dan ini kesirikan Ini adalah kesirikan Maka ketika kita cinta Maka jangan sampai kita membarenginya dengan penghinaan diri Ya cintalah sewajarnya Jangan sampai kita membarenginya dengan pengagungan Jadi ingat Tiga perkara ini Menghinaan diri Cinta Dan pengagungan Ini syarat seorang hamba dikatakan Beribadah Ini makna Ibadah secara umum Ada pemakna ibadah secara khusus Yaitu Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Tamir Beribadah mengatakan Ibadah itu merupakan Semua nama Semua perkara Yang mencakup Dicintai oleh Allah Dan diridui oleh Allah Baik berupa ucapan Maupun perbuatan Yang dohir Maupun Yang batin Segala apa yang dicintai oleh Allah Entah itu perbuatan Atau perkataan manusia Maka itu dikatakan ibadah Perkataan-perkataan yang baik Ya pertama kali adalah berzikir kepada Allah Membaca Al-Quran Amar ma'ruf nahi mungkar Dan semua kata-kata yang baik Kata-kata yang sopan Kalimat-kalimat yang baik itu adalah sedekah Demikian pula perbuatan-perbuatan yang baik Diridui oleh Allah Berbuat apa saja Selama itu baik Selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula segala perkataan Ya maka semuanya dinamakan Al-ibadah Ya Nabi mengatakan Ima tatul aza'ani tarik Bagian daripada kiimanan itu ketika seorang hamba Dengan perbuatannya Ia menyingkirkan gangguan dari jalan Ini adalah ibadah Senyumanmu di hadapan saudaramu Ini perbuatan yang sepele Adalah sedekah Nabi SAW bersadalah Tahkirun naminal ma'ruf Walau antalku akhoka biwajihin talqin Jangan sekali-kali kalian meremehkan Perbuatan-perbuatan yang sepele Perbuatan-perbuatan yang baik Walaupun itu sepele Meskipun Engkau berhadapan dengan saudaramu Dengan wajah yang berbinar-binar Dengan wajah yang tersenyum Ini adalah perbuatan sepele Namun bernilai ibadah Bernilai pahala Kenapa dikatakan ini bernilai pahala Karena ini adalah perbuatan dicintai Ola Allah SWT Al-ikhlasu Ma'ana daripada ikhlas Huwa atangkiyatu Adalah bersih Ini ma'ana daripada ikhlas secara bahasa Yaitu bersih Hatinya bersih Dari segala keinginan terhadap makhluk Dari pujian Dari pemberian manusia Jadi hatinya itu murni Hanya semata-mata Untuk Allah Karena Allah Ketika ia beribadah kepada Allah Semata-mata mengharapkan pahala Di sisi Allah Dan juga mengharapkan surga Di sisi Allah SWT Ia tidak beribadah Bersama dengan Selain Allah SWT La malakan muqorroba Tidak kepada malaikat terdekat Wala nabi yang mursalah Dan juga Tidak kepada nabi Yang Dutus oleh Allah SWT Demikian ya ikhwah Semoga Apa yang disampaikan pada kesempatan Hari ini Bermanfaat untuk kita semua Semoga Allah SWT Menambahkan ilmu yang bermanfaat Kepada kita semua Kemudian Kita Bisa Mengamalkan ilmu yang kita miliki Aku likul hadha Astagfirullah Liwalakum Innahu Huwal gufuru rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna nakhafu min rrabbina yawman abusan qan tarira Fawakahu 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 Allah Shar Thalik Thalik Muttaman Muntakyin Hatta Muntak Ha Muntak A Muntak Vermak Muntak Angi underlying А Tad L ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ترجمة نانسي قنقر